Oke, halo semuanya, selamat pagi, selamat datang di pojok podcast Jekos Vlog, episode ketiga Di hari pertama bulan Mei 2019, ini sudah bulan kelima ya, sudah hari yang ke-150 di tahun 2019 Hari ini Rabu, 1 Mei 2019, bertepatan dengan hari buruh, May Day, ya selamat hari buruh bagi para buruh semua kalian Saran dari saya sih, kalau buruh itu berdemo jangan minta yang nuntut yang aneh-aneh lah Yang terpenting, bekerja saja dengan baik, nanti pasti dibayar dengan upah yang sesuai Itu aja sih Dan ini merupakan hari pertama era Reiwa di Jepang situ Jadi hari ini, 1 Mei 2019, Kaisar Naruhito resmi naik tahta sebagai Kaisar Jepang ke-126 Dan kemarin 30 April 2019, Kaisar Akihito sudah turun tahta Dan Kaisar Naruhito sudah naik tahta sejak tengah malam waktu Jepang 1 Mei 2019, tengah malam waktu Jepang Dan akan dinobatkan secara resmi hari ini, 1 Mei 2019 Dan yang hadir nanti selain para tamu-tamu undangan dari berbagai negara Itu yang mengundang kritik dari publik adalah Hanya anggota keluarga kekaisaran yang statusnya pria dewasa Adult male members yang boleh hadir Yang female-nya tidak boleh Nah, nanti peresmiannya atau entronmennya Yang dirayakan secara massal Penobatan resminya ya Entronmen itu maksudnya adalah Pentahtaan secara resmi Itu nanti tanggal 29 Oktober 2019 Tapi nanti ya, kalau bahas hari pertama era rewa Itu mungkin di waktu yang lain Tidak sekarang Ya Dan insya Allah, kalau tidak besok Atau tidak senin pas puasa Tanggal 6 Mei Ya, saya akan menandatangani Buku ucapan selamat Atas Naik tahtanya Kaisar Naruhito Di kedua tahun besar Jepang di Jakarta Catat ya Dari tanggal 2 Mei 3 Mei 4 Mei Terik Kamis dan Jumat 2 Mei Dan 3 Mei 2019 Lanjut lagi Hari Senin 6 Mei Selasa 7 Mei Dan Rabu 8 Mei 2019 Jadi sepanjang Golden Week Jamnya Sesi pertama Dari jam 8.30 pagi Sampai dengan jam 12 siang Waktu Indonesia Barat Sesi kedua Itu dari jam 2 siang Sampai dengan jam 4 sore Waktu Indonesia Barat Itu terbuka untuk umum Gratis Gitu Nanti ya Mungkin Vlog spesial hari pertama Rewa akan saya buat Setelah Peresmian Naik tahtanya Kaisar Naruhito Hari ini 1 Mei 2019 Sekarang kita bicara tentang Kemana Keramah Tamahan Indonesia Gitu loh Saya menarik Menggelitik ya Karena beberapa waktu yang lalu Saya baca di Kompas Siana Itu katanya Kalau Satu dekade yang lalu Orang-orang Indonesia itu Milih pemimpin Berdasarkan Ya kita Pengen Bersatu Bangun Indonesia Gitu Masih Memperhatikan Kepentingan Bangsa Masih Memperhatikan Kepentingan Negara Memperhatikan Kepentingan Masyarakat Gitu Kok sekarang Gak lagi Menjadi Memperhatikan Kepentingan Dirinya Sendiri Ya saya gak tau ya Mungkin karena dulu Zaman Presiden Sebelumnya Sebelum Pak Jokowi Maksud kami Itu Apa Rakyat masih dimanjakan Dengan subsidi Terutama sekali Subsidi yang sangat Memanjakan rakyat Itu adalah Subsidi BBM Subsidi BBM Itu maksudnya Harga BBM murah Itu ditargetkan Untuk orang-orang Yang menengah Ke bawah Gitu Tapi yang menikmati BBM bersubsidi Justru adalah Orang-orang kaya Orang-orang kelas Menengah Hingga menengah Atas Yang mobilnya Bagus-bagus Ya kan Ya karena mereka Males untuk Membayar BBM Non-subsidi Agaknya mahal Ya kan Terlebih lagi Orang Indonesia Juga terkenal Males bayar Pajak Gitu Males bayar Pajak Kecuali di restoran Dan karuki Gitu Ada lagi Ada Banyak Makanya Jadi saya ingin Sampaikan Kepada kawan-kawan Yang ada Di sini Ya Gimana ya Hilang Orang Sekarang ini Orang Makin Mementingan Dirinya sendiri Gitu Terlebih Sejak Krisis Finansial Global Tahun 2008 Yang memang Itu berdampak Langsung Ke Indonesia Gitu Dari yang tadinya Publik Bisa Menikmati Harga BBM Murah Jadi Terdampak Naik Semua Harga BBM Naik Harga Kebutuhan Pokok Pun Juga Naik Dan Biasanya Harga BBM Naik Itu diumum Harga BBM Naik Dan turun Itu diumumkan Gitu Diumumkan Dan yang Dulu rakyat Dijali Dengan Subsidi Listrik Subsidi Energi Subsidi Yang sifatnya Konsumtif Gitu Kemudian Dapat Bos Bantuan Operasional Sekolah Yang kemudian Dinaikkan Menjadi Kartu Indonesia Pintar Kartu Indonesia Sehat Dan kemudian Apalagi Dulu itu Pengurusan Misalnya Askes Yang kemudian Jadi BPJS Kesehatan Itu mudah Kemudian Apalagi Ya Banyak lah Ada juga BLT Bantuan langsung Tunai Pada Rakyat Saat itu Itu jaman Pak SPY Yang di Presiden Sebenarnya Kalau Subsidi BBM Itu Dari Jaman Orde Baru Dari Jaman Setelah Pak Harto Jatuh Itu Kebijakan Subsidi BBM Itu Udah Ada Dan Itu Sebenarnya Kebijakan Subsidi BBM Itu Kebijakan Yang Yang Totally Keliru Yang Sangat Keliru Gitu Subsidi BBM Itu Nah Begitu Pak Jokowi Naik jadi Presiden Mencabut Subsidi BBM Gak Lagi Istilahnya Ada BLT Bantuan Langsung Tunai Terlebih Pak Jokowi Mewarisi Ekonomi Indonesia Yang Gak Stabil Ya Dari Erengnya Pak SPG Dan Yang Lain Lain Itu Rakyat Jadi Kesel Rakyat Jadi Marah Ya kan Ada Yang Gak Suka Sama Pak Jokowi Banyak Ya Karena Ya mungkin Kebijakannya Yang mencabut Dan Melanda Kutip Kenikmatan Rakyat Ya Subsidi BBM BOS BLT Subsidi Listrik Dan Itu kan Semua Selesai Diganti Subsidi BBM Subsidi Energi Itu Dicabut Ya kan Jadi Harga BBM Mengikuti Harga Harga Pasar Harga Minyak Dunia Naik Turunnya Tidak Perlu Diumumkan Tapi Yang hebat Malah Justru Kalau dulu Pak SBY Unggul Dengan Subsidi BBM Pak Jokowi Unggul Dengan BBM Satu Harga Jadi Harga BBM Di Jawa Dan Harga BBM Di Papua Itu Sama Jadi Kalau Anda Main Ke SPBU Pertamina Misalnya Di Jayapura Kan Ketemu Premium Apa Premium Pertalite Solar Dex Light Pertamina Dex Ya kan Pertamina Max Pertamina Max Turbo Ya kan Itu harganya Sudah sama Dengan Di SPBU Pertamina Di Jakarta Sama Dan nanti Akan ada Namanya Sembako Satu Harga Jadi Harga Tunggal Untuk BBM Sudah Ada Tinggal Harga Tunggal Sembako Jadi Sembako Satu Harga Semen Satu Harga Dan Yang 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 Sekarang Ini Pak Jokowi Sengaja Rakyat Indonesia Susah Tapi Nanti Hasilnya Indonesia Will Gain Akan Maju Gitu Orang Rakyat Indonesia Hidupnya Akan Semakin Mudah Bahkan Ada Teman Saya Yang Mengusulkan Di ARJC Teman Saya Dari ARJC Atis Republik Jakarta Konsulit Yang Mengusulkan Udahlah Gak Apa 2019 2024 Pak Jokowi Bangun Infrastruktur Fisiknya Dulu Nanti Biar Tugas Presiden Selanjutnya Untuk Membangun Sosialnya Ya Saya Bilang Ya Saya Setuju Aja Cuma Saya Bilang Gak Bisa Dong Cuma Bangun Infrastruktur Benda Mati Aja Tapi Benda Hidupnya Gak Dibangun Juga Gitu Makanya Saya Bilang Ya Baguslah Pak Jokowi Akhirnya Sadar Membangun SDM Sebari Menyelesaikan Beberapa Proyek Infrastruktur Yang Belum Selesai Tapi Yang Anehnya Lagi Saya Lihat Beberapa Proyek Infrastruktur Vital Malah Justru Dicoret Dari Proyek Strategis Nasional Ya Karena Ada Visibility Study Dan Lain-lain Padahal Sebenarnya Vital Sebenarnya Itu Sangat Berguna Bagi Hajat Hidup Masyarakat Ya Gak Tau lah Siapa Orang Yang Nge Briefing Beberapa Infrastruktur Vital Itu Kayak Dicoret Dari Proyek Strategik Nasional Orang Jadi Berpikir Kepentingan Diri Sendiri Gitu Kenapa Orang Banyak Bilang Zaman Jokowi Rakyat Susah Apa Mahal Apa Saya Tau Saya Berasakan Tapi Nanti Setelah Benar-benar Pak Jokowi Selesai Melaksanakan Tugasnya Lo akan Menikmati Oh Ternyata Memang Sengaja Dibuat Kayak Gini Gitu Dan Memang Ya Saya Bila Gak Apa Pak Jokowi Itu Dalam Tanda Kutip Sengaja Gitu Menyusahkan Rakyat Indonesia Sengaja Buat Rakyat Indonesia Hidupnya Susah Dalam Tanda Kutip Sengaja Gitu Karena Beliau Percaya Dengan Pepatah No Pain No Gain Ya No Pain No Gain Itu Sama Dengan Berakit Rakit Kehulu Berenang Renang Ketepian Bersakit Sakit Dahulu Bersenang Senang Kemudian Pak Jokowi Percaya Itu Dan Kemarin Lihat Dan Sekarang Lihat Di Real Count KPU Sudah Hampir 60% Penghitungan Secara Manual Hasil Pemilihan Pemilihan Umum 2019 Real Count KPU Lihat Pasangan Pak Jokowi Kiai Haji Maruf Amin Nomor 1 Itu Masih Unggul Dimandingkan Dengan Pasangan Pak Prabowo Sudianto Pak Sandiaga Uno Nomor Urut 2 Atau 02 Gitu Jadi Saya ingin Sampaikan Satu ya Kalau Menyebut Angka Itu Sebutlah Nol Jangan Kosong Kosong Itu Artinya Adalah Empty Gak Berisi Kalau Misalnya Otak Kosong Itu Masuk Akal Gak Ada Otak Nol Atau Misalnya Kosong Barangnya Kosong Stoknya Kosong Kosong Itu Kata Benda Kosong Itu Kata Sifat Kosong Kata Sifat Kata Kerja Yang Menyatakan Bahwa Tidak Ada Nothing Empty Gak Gak Ada Gak Berisi Gak Ini Misalnya Botol air Minumnya Kosong Itu Kata Kerja Kenapa Botol Minumnya Tidak Terisi Kenapa Tidak Terisi Air Minum Sudah Diminum Atau Mungkin Tumpah Gitu Atau Barangnya Gak Ada Barangnya Kosong Ya Karena Barangnya Tidak Tersedia Itu Kan Kata Kerja Kosong Itu Nah Kalau Untuk Menyebut Angka Zero Dalam Bahasa Inggris Itu kan Zero Bilanglah Nol Dalam Bahasa Indonesia Kalau Untuk Menyetakan Angka Sebutnya Nol Bukan Kosong Misalnya Kosong Satu Berarti Satunya Kosong Satunya Kosong Berarti Satu Ada Kan Kosong Satunya Gak Ada Gak Kosong Dua Dan Ya Duanya Kosong Dua Aja Kan Gak Ada Ya Berdua Aja Kosong Gitu Jadi Kalau Untuk Menyebut Angka Bilanglah Nol Jangan Kosong Gitu Kalau kosong Itu Kata Kerja Dan Kata Sifat Dia Menyatakan Memang Gak Ada Satu Gak Ada Isinya Yang Kedua Gak Ada Yang Ketiga Tidak Tersedia Itu Kosong Nah Misalnya Ya Tadi Sudah Saya kasih Beberapa Contohnya Jadi Kalau Menyebut Itu Bilanglah Misalnya Nol Satu Nol 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 Sekian Gitu Kalau Nol Nol itu Kata Benda Menyatakan Angka Gitu Nah Sekarang Udah Kembali Ke Yang Udah Jelaskan Ya Sudah Mau Apalagi Terima Saja Bahwa Pak Jokowi Unggul Secara Nasional Dan Real Real Count KPU Bisa Berubah Contoh Quick Count Kemarin Beberapa Provinsi Yang Sekarang Mengunggulkan Jokowi Amin Kan Tadinya Mengunggulkan Prabowo Sandi Selain Sumatera Utara Dan Maluku Tadinya Itu Dimenangkan Prabowo Sandi Ya Kan Papua Barat Juga Versi Quick Count Ingat Itu Prabowo Sandi Tapi Berubah Sumatera Utara Jokowi Amin Maluku Jokowi Amin Papua Barat Jokowi Amin Ya Apalagi Kan Masih Dihitung Jadi Masih Bisa Berubah Real Count Artinya Kita Sabar Tunggu Hasil Rekapitulasi Dari KPU Walau Besar Kemungkinan Hasil Real Count KPU Mungkin Sedikit Atau Tidak Jauh Berbeda Dengan Hasil Quick Count Hasil Penghitungan Resmi Mungkin Tidak Berbeda Sedikit Dengan Penghitungan Cepat Gitu Makanya Kan Saya Sudah Bilang Berkali Kali Baik Lewat Saluran Ini Maupun Lewat Media Sosial Saya Yang Lain Real Count Itu Quick Count Itu Bukan Hasil Akhir Itu Cuma Hasil Sementara Hasil Akhirnya Itu Adalah Rekapitulasi KPU Siapapun Yang Menang Nanti Terima Harus Kita Dukung Jangan Jangan Dendam Berkepanjangan Tiba-tiba KPU Mengumumkan Pak Jokowi Menang Panjang Ini Urusan Jangan Begitu Indonesia Ini Gak Akan Bisa Maju Kalau Rakyat Tidak Bekerja Sama Kenapa OKOC Gagal Di Jakarta Ya Rakyat Nggak Mau Kerja Sama Dengan Pak Anies Paswedan Pak Sandiaga Uno Nggak Mau Kerjasama Katanya Dimodalin Ya Kepengennya Dimodalin Doang Tapi Nggak Mau Ikut Prosedur Pelatihan OKOC Itu Kan Dilatih Dulu Komunikasinya Dilatih Kemampuan Berwira Usahanya Berlatih Latih Itu Segala Macam Ada Mekanismenya Sebelum Dimodalin Gitu Buktinya Beberapa Warung OKOC Masih Ada Salah Satunya Di Kebayoran Baru Ada OKOC Masih Ada Dan OKOC Itu Bagus OKOC Itu Singkatannya Satu Kecamatan Satu Pusat Wira Usaha Kalau Bahasa Indonesia Yang Benar Itu Kayak Gitu Bagus Untuk Menumbuhkan Wira Usaha Baru Di Indonesia Saya Pelajari Dua Tahun OKOC Sejak Anis Sandi Jadi Gubernur Wagup Jakarta Saya Pelajari Dua Tahun OKOC Dan Ternyata Bagus Cuma Masalah Oke 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 Yang Tutup Ya Salah Sendiri Kenapa Manajemennya Tidak Dilaksanakan Dengan Baik Perencanaannya Belum Mateng Tapi Walaupun Ada Banyak Oke 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 Beberapa Oke 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 Jadi harus Objektif Saya Bagus kok Oke 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 Enak Jokowi Itu cocoknya Jadi main Kop UKM Yang baru Menteri Kewirausahaan Kooperasi Kooperasi Unit Menteri Kewirausahaan Kooperasi UMKM Kooperasi Dan usaha Mikro Kecil Menengah Nah Cocok tuh Pak Sandiaga Uno Menguruskan UKUJ Di tingkat Nasional Jadi Menteri Aja Cukup Jadi Menkop Menteri Kewirausahaan Kooperasi UMKM Itu kan Emang Itu Apalagi Pak Jokowi Juga seorang Pengusaha Ya kan Wirausaha Lagi tuh Wirausaha Yang udah Sepuh Lebih sepuh Dari Pak Sandiaga Uno Pengalaman Pak Jokowi Berwirausaha Lebih banyak Daripada Pak Sandiaga Uno Mungkin Mungkin Coba Pak Sandiaga Uno Itu Sebaiknya Ketemu Sama Pak Jokowi Bahas Yang nama OKOC Pasti Respon Dengan Baik Percaya Percaya Dengan Saya Ketemu Sama Pak Jokowi Bahas OKOC Masih Direspon Dengan Baik Yakin Makanya Saya Bila Kenapa Sejak Pak Jokowi Naik Jadi Presiden Kok Rakyat Indonesia Jadi Kayak Gini Sedih Karena Masyarakat Indonesia Selama Bertahun Tahun Terbiasa Hidup Enak Disuruh hidup Susah Tidak Orang Orang Miskin Mengajak Seluruh Rakyat Indonesia Susah Bareng Bareng Seneng Bareng 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 Terbiasa Terbiasa Tapi Saya sih ambil hikmahnya Pak Jokowi Periode pertama bangun infrastruktur Ada yang belum selesai, selesaikan Jangan malah mencoret proyek itu Dari proyek strategis nasional Misalnya mau bangun jalan Tol Trans Kalimantan, selesaikan Bangun jalur kereta api Trans Sulawesi, selesaikan Bangun jalan tol Trans Sulawesi, selesaikan Jalur kereta api Kalimantan atau Trans Borneo, selesaikan Mau bangun apa, selesaikan Saya dukung, selesaikan Mau bangun SDM, laksanakan Mau turunkan pengangguran, laksanakan Turunkan lagi Turunkan ini kemiskinan, turunkan lagi Laksanakan aja Masalahnya gini Masyarakat Indonesia terkenal susah Nerima perubahan zaman Susah Orang udah mungkin enak hidup di era orde baru Suruh masuk era reformasi Itu masih baik yang gak ritu Ingat loh Masih banyak orang Indonesia yang gak senang Dengan era reformasi Yang semua serba terbuka Keterbukaan Ajasnya itu keterbukaan Yang dipilih May 98 Itu demokrasi terbuka Open demokrasi Pemilihan umum langsung terbuka Seluruh lembaga negara harus terbuka Keterbukaan Orang jadi bebas mengutarakan pendapatnya Bebas berkumpul Bebas berserikat Bebas berpendapat Bebas berekspulasi Dan sebagainya Ajas yang diunggulkan reformasi ini kan keterbukaan Ajas yang keterbukaan Masih banyak orang Terutama orang generasi orba Itu yang gak terima dengan reformasi Ya biasa saya sebutnya itu Mengkhianat demokrasi Mengkhianat reformasi Kenapa? Lah mereka udah terbiasa nyaman di era orde baru Yang tenang Gak gaduh Mungkin bagi mereka Nyari kerja Nyari uang enak Di zaman itu Dan sekarang dibuat gak enak Tapi kalau saya bilang reformasi Reformasi ini juga gagal Kenapa? Agenda reformasi dibajak politisi Bayaran Amerika Jadi benar kata adiknya Soho G Profesor Arief Budiman Bahwa nanti akan ada revolusi rakyat Toto bahasa Amin Rese Nanti akan ada people power lagi Mendesak Indonesia ini Berevolusi Gitu Nanti itu mungkin 2024 Kurang kali Orang banyak gak suka dengan Pak Jokowi Kenapa? Saya beri Pak Jokowi ini Datang dari kalangan Anti-establishment Anti-kemapanan Dan Pak Jokowi ini Adalah golongan Anti-globalisasi Ya jadi Istilahnya Pak Jokowi ini Ada dalam Posisi yang sama Dengan Trump Putin Le Pen BP Grillo Dan yang lain-lain Tapi Yang saya lihat Pak Jokowi ini Lebih mirip Kepada Jeremy Corbyn Di Inggris Dari Inggris Negara asal saya Kan Pak Jokowi ini kan Left wing Bukan right wing Tapi Left wing Left wing Nasionalis Left wing Sosialis Apalagi yang ngusung Pak Jokowi Pengusung utamanya PDIP itu adalah Partai kiri Partai sosialis kiri Jadi PDIP itu Ideologinya Adalah Sosialis Bukan komunis Enggak Walaupun Ada Partai IPKA Yang merupakan Turunan dari PKI Dan juga Partai Burba Itu punya Tan Malaka Musyawarah Rakyat banyak Itu punya Tan Malaka Turunan PKI Partai Dan ini Ya Pak Jokowi ini Ibaratnya tuh Left wing Ke kiri Ibaratnya Kalau di Uni Eropa Itu Pak Jokowi Itu Left wing Eurosceptic Gitu Tapi Waktu referendum Inggris kemarin Pak Jokowi Ada di kubur Remain Berharap Inggris itu Tetap berada Di Uni Eropa Gitu Jadi Left wing Pro Europeanis Gitu Tapi tetap Pak Jokowi itu Left wing Pak Jokowi datang Dari kalangan Anti-establishment Sedangkan Pak Prabowo Pak Sandiagaun itu Adalah dari kalangan Establishment Nah Dari kalangan Yang kemapanan Gitu Dari kalangan Pro-establishment Jadi 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 Kalau saya Sampaikan Bahwa Ya kenapa Sekarang di arah Pak Jokowi Banyak gaduh Ya kenapa Pak Jokowi ini Istilahnya Melawan Para globalis Melawan Para Konglomeran Melawan Para Istilahnya itu Penguasa dunia Terutama Amerika Ada yang mengatakan Onda Pak Jokowi Pro-Cina Pro-Tiongkok Pro-Beijing Nggak Salah Anda tahu Kelompok Red China Pimpinan Mantan Perdana Menteri Li Peng Yang masuk Dalam Illuminati The World Council Of 13 13 Keluarga Terkaya Dan Berpengaruh Sekali Di dunia Dan juga Li Kashin Itu dilawan So Pak Jokowi Jangan salah Kalau Pak Jokowi Tidak Pro Tidak Apa Istilahnya itu Menunjukkan sikap Pro-Tiongkok Ya Mungkin Pekerja Tiongkok Di Indonesia Yang Nggak bisa Bahasa Indonesia Akan Ya dibiarin aja Nggak diintroga Sama Menteri Tenaga Kerja Panik Dekirina Itu Jadi Ya sudah Mau apa lagi Ya istilahnya Ada temen saya Yang bilang Ya coba Kalau Pak Jokowi Manut sama Cendana Manut sama Amerika Ya kan Pasti Nggak akan gini Tapi Pak Jokowi Nggak mau Dia punya Cara Sendiri Dan Akhirnya Gaduh Cukup Sering Banyak Rakyat Yang Nggak suka Pak Jokowi Dan Bikin Yang Macam-macam Nah ini Memang Demokrasi Terbuka Seperti ini Konsekuensinya Nggak apa-apa Bagus kok Jadi ada Checks and Balances Jadi presiden Tidak boleh Seenak Seperti zaman Pak Harto Dulu Nah kemana Keramah Tamahan Indonesia Keramah Tamahan Indonesia Kok Ilang Katanya Indonesia Ini negara Yang ramah Negara Yang Indah Orangnya Sopan Kemana Kok Nggak ada Kok Sekarang Orang Indonesia Jadi gampang Marah Coba Anda Baca Bukunya Pemimpin Yang Tuhan Karya M.H. Ainun Najib Disitu Anda Akan Tahu Kenapa Kok Masyarakat Kita Jadi Gampang Gampang Marah Gampang Terprovokasi Gampang Teradu Domba The Divide Impera Gampang Sekali Masuk Ke Masyarakat Di Indonesia Yang Saya Ingin Sampaikan Disini Apa Yang Membuat Masyarakat Indonesia Kok Jadi Gampang Marah Sekarang Yang Pertama Karena Kesenjangan Sosial Yang Kedua Karena Kesenjangan Kebudayaan Karena Budaya Yang Selalu Diunggulkan Itu Budaya Jawa Budaya Sunda Budaya Bali Oumu Swastiastri Bali Nyepi Itu Tradisi Hindu Bali Kenapa Harus Diarekan Nasional Padahal Agama Misalnya Hindu Di Lombok Hindu Di Jawa Itu kan Punya Tradisinya Sendiri Ya kan Kenapa Tidak Dinasionalkan Juga Dan yang Lain-lain Kenapa Kenapa Tidak Sampurasun Dinasionalkan Kenapa Tidak Sugeng Enjang Dinasionalkan Dan lain-lain Jadi Ada Kesenjangan Sosial Karena Kesenjangan Kebudayaan Kesenjangan Masyarakat Kesenjangan Status Sosial Nomor Satu Karena Kesenjangan Sosial Karena Pembangunan Yang Tidak Merata Yang Kedua Itu Karena Ya Masyarakat Indonesia Itu Paternalistik Jadi Meniru Siapa Yang Dijadikan Role Model Meniru Siapa Yang Dijadikan Contoh Meniru Siapa Yang Dijadikan Suri Tauladannya Masyarakat Indonesia Kenapa Mereka Gini Ya Jiru Siapa Kemarin Saya Nonton Mafia Ada Gelan Srimulat Di Masjid Istiqlal Perannya Adalah Para Pelanggan Ada Satu Para Pedagang Di Masjid Istiqlal Seorang Pedagang Ibu Ibu Kebetulan Ngomong Dan Ini Saya Benarkan Kalau Pemimpin Benar Masyarakat Benar Kalau Pemimpin Nggak Benar Masyarakat Nggak Benar Kalau Kenapa Masyarakat Pada Marah Pada Kurang Hajar Segala Macem Ya Karena Pemimpin Pemarah Pemimpin Kurang Hajar Terjadi Istilahnya Ya Didikan Siapa Benar Juga Didikannya Bapak Paternalistik Itu kan Meniru Meniru Siapa Yang Menjadikan Contoh Nah Sekarang Kenapa Banyak Orang Ngomong Asyap Niru Atta Halilintar Kenapa Ya Efek Dari Perkembangan Teknologi Perubahan Zaman Yang Kalau Orang Seperti Saya Menganggap Itu Sangat Cepat Tapi Bagi Orang Tua Saya Bagi Orang Yang Lebih Tua Dari Saya Sebagian Besar Menganggap Perubahan Zaman Itu Terlalu Cepat Dalam Episode Kedua Pojok Podcast Jekos Vlog Sudah Saya Terangkan Maksud Dari Sangat Cepat Dan Terlalu Cepat Itu Ya Jadi Ya Itu Kenapa Orang Sekarang Lebih Apal Mars Party Ngomong Youtube Taut Youtuber Karena Memang Diajarin Kayak Gitu Sama Orang Tuanya Saya Tau Ya Anak Yang Baik Itu Pasti Berawal Dari Orang Tua Yang Baik Kenapa Anak Itu Susah Sekali Diajak Sholat Diajak Mau Ibadah Karena Orang Tua Susah Sholat Sholat Itu Kayak Susah Buang Buang Waktu Wasting Time Itu Yang Membuat Anak Kita Jadi Susah Sholat Anak Juga Kepikiran Makanya Buat Anda Yang Orang Tua Muslim Dan Muslimah Merasa Anak Anda Kok Susah Sekali Diajak Sholat Barangkali Anda Juga Dulu Diajak Orang Tua Anda Sholat Itu Juga Susah Atau Mungkin Anda Kalau Diajak Sholat Sama Anak Anda Itu Susah Anda Mungkin Susah Sholat Juga Itu Ngaruh Kepada Anak Apa Yang Anda Contohkan Kepada Anak Anda Kenalkan Misalnya Anak Anda Main HP Terus Handphone Terus Asik Dengan Dunianya Sendiri Handphone Terus Main WA Main Medsos Main Internet Main Game Dan Yang lain Handphone Terus Nah Mungkin Anda Juga Para orang tua Handphone Terus Kerja Anda Handphone Terus Tidak Kira-kira Dari pagi Sampai Pagi Lagi Anda Mau Ngeles Apa Alasannya Oh Engga Ya Beda Kalau Saya Kan Kerja Kalau Papa Kan Kerja Kalau Mama Kan Kerja Saya Bila Apaan Pala Lo Kerja Buktinya Main Medsos Juga Kedok Doang Kedok Untuk Menutupi Bahwa Sebenarnya Orang tua Tuhan Handphone Main Medsos Juga Tapi Ngeles Oh Kerja Kerjaan Papa Kerjaan Mama Blah 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 Nah Orang tua Yang Tidak Konsisten Itu Juga Mengakibatkan Anak Tidak Konsisten Misalnya Orang tua Suruh Anak Belajar Tapi Orang tua Yang Tidak Mau Belajar Ya Apa Artinya Ya Apa Artinya Orang tua Itu Kan Madrasa Bahkan Bahkan Guru Saya Mengatakan Al-Ummu Madrasatil Ula Ibu Itu Atau orang tua Di sini ya Waladan Madrasatul Ula Orang tua Sekolah Pertama Anak Anak Ya Jadi Mereka Belajar Pertama Bukan Di sekolah Tapi Belajar Dengan Orang Tuanya Sekolah Pertama Anak Itu Terutama Sekali Ibunya Baru Orang Tuanya Bapaknya Gak Sadar Orang Makanya Saya Bilang Berkali Kali Itu Repisi Undang-Undang Pernikahan Syarat Untuk Menikah Di Persulit Jangan Di Permudah Ya Sebelum Menikah Datang Dulu Ke Psikolog Di Diagnosa Oh Ini Layak Gak Nikah Di Periksa Dulu Kalau Gak Layak Nikah Ya Gak Boleh Nikah Mungkin Diterapi Dulu Atau Menjalani Sejumlah Pelatihan Dulu Sebelum Menikah Ya Udah Layak Belum Menikah Tapi Punya Anak Kalau Belum Layak Jalani Latihan Dulu Atau Tidak Boleh Punya Anak Sama Sekali Jalani Pelatihan Lama Susah Ngeras Anak Zaman Sekarang Susah Gak Mudah Anak Zaman Sekarang Meniru Meniru Apa Yang Ada Di Televisi Meniru Apa Yang Ada Di Media Sosial Mereka Sekarang Anak Lebih Apal Youtuber Bahkan Cita-citanya Mau Jadi Youtuber Mau Beli Album Atau Apa Segala Gak Masalah Buat Saya Itu Anak Zaman Sekarang Kayak Gitu Kenapa Dia Meniru Apa Yang Ada Di TV Dia Meniru Apa Yang Ada Di Internet Terutama Di Medsos Di Zaman Internetisasi Saya Lebih Senang Menyebut Zaman Sekarang Zaman Internetisasi Atau Internetisasi Ketimbang Zaman Digitalisasi Di Zaman Yang Semua Serba Internet Of Things Atau Internetisasi Ini Apa Apa Internet Itu Sudah Menjadi Kebutuhan Gak Bisa Kamu Kayak Bapak Sama Itu Kacuma Internet Doang Banyak Yang Bisa Dikerjakan Nah Itulah Pola Pikir Para Depth Slavers Itulah Pola Pikir Orang Yang Gak Bisa Nerima Perubahan Zaman Itu Yang Saya Bilang Orang Kalau Seperti Itu Nganggep Perubahan Zaman Terlalu Cepat Karena Di Dalam Hatinya Dia Gak Terima Dengan Perubahan Zaman Itu Berharap Zaman Sekarang Sama Dengan Zaman Dia Dulu Gitu Tapi Enggak Gitu Jadi Istilahnya Banyak Orang Orang Tua Kita Di Indonesia Yang Malas Terima Perubahan Zaman Itu Saya Analogikan Kayak Para Pemuda Yang Ditidurkan Di Gua Kahvi Di Jordan Situ Diabadikan Dalam Al-Quran Surah Al-Kahvi Ditidurkan Selama 500 Tahun Di Gua Kahvi Dan Mereka Mungkin Menganggap Kayak Begitu Mereka Terbangun Dari Tidur Panjang 500 Tahun Mungkin Mereka Menganggap Masih Bangun 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 Mungkin Masih Sama Dengan Zaman Mereka Dulu Hidup Sebelum Mereka Ditidurkan 500 Tahun Di Gua Kahvi Tahunya Begitu Mereka Terbangun Dari Tidur Mereka Keluar Dari Gua Kahvi Ternyata Udah Berubah Zamannya Pemimpinnya Gak Lagi Gak Lagi Sama Dengan Zaman Mereka Dulu Zamannya Peradabannya Udah Beda Seterusnya Awalnya Mereka Gak Percaya Gak Mungkin Masih Sama Gak Mungkin Masih Sama Tapi Begitu Mereka Menyadari Mungkin Dari Interaksi Dengan Orang Disitu Baru Mereka Sadar Oh Ternyata Ternyata Zaman Berubah Atau Segara Macem Zaman Berubah Bagaimana Kayak Gitu Ya Inilah Yang Yang Akhirnya Menjadi Hikmah Hikmah Buat Kita Bahwa Ya Inilah Hidup Akan Terus Berubah Yang Gak Akan Berubah Perubahan Itu Sendiri Nah Itulah Orang-orang Yang Menganggap Perubahan Terlalu Cepat Yang Mungkin Saya Analogikan Seperti Para Pemuda Yang Ditidurkan Di Gua Kahfi Selama 500 Tahun Diabadikan Dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi Yang Artinya Gua Gua Kahfi Itu Gua Kahfi Itu Adanya Di Jordan Di Jordan Ditidurin Di Kenapa Banyak Orang Indonesia Kok Seperti Tidak Ridho Gak 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 Faktor Malas Untuk Beradaptasi Faktor Malas Untuk Untuk Menyesuaikan Lagi Dengan Kehidupan Di Zaman Sekarang Zaman Kenapa Keramah Tamahan Masyarakat Indonesia Ini Mulai Memudar Ya Karena Mereka Sekarang Sudah Masyarakat Indonesia Sekarang Sudah Semakin Emosional Satu Yang Kedua Sudah Semakin Temperament Yang Ketiga Sudah Semakin Apa Annoying Menjengkelkan Memuakkan Menjijikan Dan Yang Lain Gitu Jadi Kayak Ya Gitu Jadi Mereka Menganggap Kayak Malas Terima Perubahan Ngapain Harus Berubah Lagi Ngapain Harus Adaptasi Lagi Gitu Asumsi Masyarakat Indonesia Mereka Itu Akan Hidup Di Zaman Yang Sama Terus Tapi Enggak Ternyata Ya Mereka Mau gak Mau Harus Adaptasi Tapi Saya Berharap Ya Berharap Bahwa Keremah Tamahan Indonesia Itu Masih Ada Ya Terutama Ini PR Bagi Generasi Saya Generasi Muda Generasi Millenial Gitu Generasi Z Generasi Y Kalau Saya Gabungkan Jadi Generasi Y Y Z Generasi Youngsters Bahwa Keremah Tamahan Indonesia Ini Harus Dilestarikan Yang Bangsa Indonesia Mengalami Amnesia Kenapa Karena Kalau Kata Coach Timo Schoeneman Kemasukan Air Terlalu Banyak Membawa Budaya Dari Luar Tanpa Adanya Penyaringan Tanpa Adanya Filtrisasi Ini Budaya Ini Bagus Enggak Budaya Ini Jelek Enggak Itu Jadi Wanita Dan Anak Anak Laki Laki Dominan Ya Misalnya Kalau di keluarga Kepala keluarga Dominan Itu Enggak Bagus Itu Enggak Bagus Itu Feodal Namanya Kalau Salah Ditebas Orang Enggak Bisa Kayak Gitu Kan Jelek Itu Tidak Cosok Berarti Di Indonesia Makanya Kadang-kadang Saya Suka Kritik Aja Orang Pakai Jubah Pakai Gemis Ngapain Pakai Cadar Ngapain Cadar Itu Fungsinya Bukan Memang Ada Dalil Syari Tapi Itu Sebenarnya Yang Mengatakan Cadar Itu Boleh Dipakai Itu Untuk Maslaha Kebaikan Kenapa Lihat 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 Kondisi Geografis Di Sana Kan Arab Itu Kan Padang Pasir Dan Kadang Suka Kena Badai Itu Maksudnya Baik Maslahat Maslahat Wanita Itu Pakai Cadar Kenapa Supaya Muka Mereka Terlindungi Hidung Mereka Terlindungi Dari Badai Pasir Maksudnya Itu Baik Jadi Itu Sebenarnya Maslahat Itu Kebaikan Bukan Berarti Syari Oh Harus Pakai Nikap Harus Bercadar Supaya Ikut Sunnah Enggak Enggak Dalil Agama Itu Juga Mengajarkan Anda Memperhatikan Kondisi Setempat Di Indonesia Kamu cocok Enggak Pakai Cadar Tidak Cocok Kenapa Enggak Ada Badai Pasir Buat Apa Cadar Itu Maksudnya Untuk Melindungi Wanita Dari Badai Pasir Gamis Juga Cocok Yang dipakai Di Indonesia Yang Gak Cocok Cocok Yang dipakai Di Jakarta Indah Cocok Kenapa Indah Cocok Karena Kondisi Di Indonesia Bukan Seperti Kondisi Di Arab Di Arab Kondisinya Panas Panas Terik Gemis Itu Dipakai Untuk Menghangatkan Mereka Di Indonesia Panas Tidak Sepanas Di Arab Jadi Jadi Gamis Pejuban Tidak Cocok Gitu Jadi Jadi Agama Dan Budaya Itu Ada Simbol Ada Nilai Mungkin Simbol Yang Tidak Cocok Dengan Indonesia Simbol Simbol Budaya Arab Mungkin Tidak Cocok Diterapkan Di Indonesia Tapi Nilai-nilai Positifnya Bisa Sama 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 Anda Yang Penyuka Budaya Korea K-pop Anda Penyuka Jepang Seperti Saya Bisa J-pop Tidak Semua Simbol Korea Simbol Jepang Atau Penyuka Budaya Barat Simbol Simbol Barat Itu Bisa Diterapkan Di Indonesia Tidak Bisa Ambil Nilai Positifnya Yang Jeleknya Tinggalin Buang Kabeh Negoro Kabeh Budaya Kabeh Bangsa Iku Ono Baguse Ono Elei Semua Negara Semua Budaya Itu Ada Bagusnya Ada Jeleknya Ya Budaya Jowo Juga Sami Sami Mawon Budaya Jowo Iku Ono Baguse Ono Ape Ono Pula R L E Budaya Sunda T Ayak Bagus Nah Ayak Juga Ayak Juga Jelek Nah Gitu Ada Bagusnya Ada Jeleknya Jeleknya Orang Jawa Itu Apa Pendendam Kalau Tidak Suka Sama Orang Tidak Suka Banget Itu Eleknya Orang Jawa Pendendam Saya Baca Dari Buku Buku Filosofi Bahagia Orang Jawa Yang Pertama Yang Kedua Jeleknya Orang Jawa Itu Apa Selain Pendendam Kalau Marah Yang Marah Banget Jeleknya Makanya Beli Buku Bahagia Orang Jawa Bagus Buat Anda Itu Dibahas Bagus Jeleknya Budaya Jawa Gitu Ya Jadi Kabeh Budaya Kabeh Bangsa Kabeh Negara Ya Ono Baguse Ono APE Ono ELE Udah Gitu Aja Jadi Ya Jangan Jangan Terpaku Dengan Simbol Simbol Atau Ini Gini Semua Ya Ambil Bagusnya Buang Jeleknya Kalau Cowok Sunda Apa Bagusnya Ambil Jeleknya Jangan Gitu Kalau Batak Papua Minasa Bagusnya Apa Jeleknya Jangan Dia Ambil Gitu Kalau Udah Ngerti Kayak Gitu Dijamin Kehidupan Berbangsa Bernegara Bermasyarakat Dunia Pasti Jauh Lebih Menyenangkan Daripada Yang Kita Lihat Sekarang Yakin Kalau Kita Ngerti Kayak Gitu Karena Al-Quran Juga Mengajarkan Kita Saling Mengerti Saling Mengenal Saling Memahami Satu Sama Lain Memang Tuhan Membiarkan Terjadi Manusia Itu Berbeda Kalau Saya Pakai Teori Evolusi Membiarkan Manusia Itu Berbeda Berbeda Tujuan Untuk Saling Ngerti Saling Memahami Saling Menghargai Gak Bisa Dipaksakan Oh Harus Sama Gak Bisa Kalau Dunia Ini Isinya Seragam Bosen Saya Hidup Di Dunia Gak Niat Saya Hidup Di Dunia Kalau Isinya Seragam Dunia Isinya Orang Jawa Orang Kulit Putih Orang Islam Bosen Saya Gak Senang Saya Hidup Di Dunia Laki Atau Perempuan Gak Niat Saya Hidup Di Dunia Justru Dunia Itu Indah Karena Keberagaman Bukan Karena Keseragaman Indonesia Indah Itu Karena Keberagamannya Bukan Keseragamannya Indonesia Bukan Jepang Yang Indah Karena Keseragamannya Ya Atau Apa Isinya Mono Apa Homogen Indonesia Ini Heterogen Dunia Ini Heterogen Bukan Homogen Gitu Jadi Dunia Indah Negara Negara Di Dunia Indah Itu Karena Keperagamannya Bukan Karena Keseragaman Beragam Itu Indah Ya Dan Kita Nggak Bisa Diseragamkan Nggak Bisa Nggak Bisa Tapi Ada Cara Untuk Menyatukan Perbedaan Dalam Satu Bingkai Perbedaan Keberagaman Itu Hanya Bisa Dibingkai Bukan Diseragamkan Contoh Misal Komunitas Apa Komunitas Apa Itu Dihasil Itu Kan Mereka Disitu Karena Ada Bingkainya Ada Yang Sama Gitu Ada Jokoware Atau Praboware Itu Asalnya Dari Beragam Juga Dari Heterogen Juga Disatuin Bingkainya Sama-sama Pendukung Pak Jokowi Sama-sama Pendukung Pak Prabowo Sama-sama Pendukung Mobil Toyota Kijang Sama-sama Pendukung Xiaomi Dan Yang Lain Gitu Jadi Keberagaman Itu Hanya Bisa Dibingkai Difframe Gitu Gak Bisa Diyuniform Diseragam Hanya Bisa Difframe Dibingkai Biar Indah Nah Makanya Itu Indonesia Keberagaman Bingkainya Itu Pancasila Bineka Tunggal Ika Itu Keberagaman Hanya Bisa Dibingkai Bukan Diseragamkan Orang Beda Keluarga Pun Juga Pasti Beda Keluarga Bingkai Anak Dan Orang Tua Beda Suami Dan Istri Beda Jadi Perbedaan Itu Indah Kalau Bingkainya Bener Tapi Perbedaan Bisa Menjadi Tidak Indah Kalau Nggak Nerima Perbedaan Itu Terima kasih Selamat Berhari Libur Dan Ingat Besok Jangan lupa Beraktifitas Saya Lebih Setujuh Hari Hari Libur Di Indonesia Kurangin Lagi Tujuh Hari Cukuplah Jangan Tentas Hari Terima Kasih Selamat Berlibur Bye